Ya, Pemirsa, kita akan bergabung dengan salah satu kontributor kami, Amnar Sengkang, untuk mengetahui kondisi terkini banjir yang masih melanda wilayah Wajo, Sulawesi Selatan. Halo, selamat pagi, Amnar. Oke, selamat pagi, Bram. Ya, bagaimana kondisi banjir hingga hari ini, Amnar, di sana? Baik, Bram dan Pemirsa. Baik, saya sekarang berada di lokasi banjir, tepatnya di Desa Nepo, Kejamatan Tanah Sitolo. Ketinggian banjir di daerah sini berkisar 10 cm hingga 180 cm. Baik, saya akan ceritakan kondisi banjir terkini yang melanda Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dua bulan lamanya, banjir dengan ketinggian 30 cm hingga 4 meter, kini mulai surut menjadi 20 cm hingga 180 cm di tujuh kecamatan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Banjir terparah sendiri terjadi di tiga kelurahan di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dengan ketinggian banjir antara 20 cm hingga 180 cm. Dan sementara, untuk korban banjir sendiri yang berada di tenda pengungsian, sudah ada beberapa, ada empat kepala keluarga sudah kembali ke rumah mereka. Nah, untuk korban banjir sendiri di lokasi banjir, mereka saat ini sangat membutuhkan sembako untuk kelangsungan hidup mereka, di mana saat ini sudah berbulan-bulan lamanya terendam banjir. Demikian, Pram, di studio. Ya, lalu bagaimana dengan prediksi curah hujan pada hari ini ya, rekan Amnar? Ya, rekan Amnar, sejauh ini hingga berbulan-bulan, apa penyebab utama banjir yang sering terjadi di sana? Baik, Pram, di studio dan pemirsa. Untuk penyebab banjir sendiri, yaitu dari pendangkalan Danau Tempe, di mana Danau Tempe sendiri merupakan hulu dari aliran sungai Walenai. Dengan pendangkalan ini, ketika hujan sedikit, apa hujan yang turung, walau hujan turung, atau kiriman air dari Kabupaten Tetangga, itu saja langsung memeluberk pemukiman warga. Demikian, Pram. Baik, terima kasih banyak, Amnar Sengkang, langsung dari Wajo, Sulawesi Selatan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.